Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pencanangan ini dilakukan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranor yang ditandai dengan jalan sehat bersama Forkopimda Gorontalo dan juga pelepasan balon udara merah putih pada Minggu 7 Agustus 2022 bertempat di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Dalam sambutannya, Hamka menyampaikan pencanangan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo merupakan sebuah keharusan untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah terbebas dari penjajah. Lebih jauh, Hamka menambahkan tujuan dilaksanakan kegiatan lomba-lomba peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk menghidupkan kembali rasa nasionalisme. Kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan dan khususnya di Gorontalo ada jasa-jasa pahlawan yang kita kenal dengan almarhum Pak Nani Wartabone yang sekarang juga menjadi pahlawan nasional. Yang ketiga, barangkali dalam rangka kemerdekaan ini kita patut bersyukur pada Allah SWT karena kita masih bisa bersilaturahil bersama-sama karena kurang lebih, kalau tidak salah tadi saya ngomong dengan Pak Kabindan dan teman-teman yang lain bahwa selama hampir kurang lebih 20 tahun kita tidak ada lagi kegiatan yang secara meramai-ramai seperti ini Pak Kodak. Syukur Alhamdulillah, di saat COVID sudah mulai merandai kita bisa merayakan hut kemerdekaan secara bersama-sama dengan masyarakat. Pemprov Gorontalo sendiri selain mengadakan lomba juga menyelenggarakan bazar, pasar murah, dan vaksinasi masal. Ada pun rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo yakni berupa lomba antara OPD, lomba menghias kantor nuansa kemerdekaan, pelaksanaan apel korpri yang dilanjutkan dengan upacara penaikan dan penurunan bendera pada 17 Agustus. Tidak sampai di situ, tanggal 19 hingga 21 Agustus 2022 akan ada kegiatan Gorontalo Fashion Street, pemeran UMKM, fun of fruit, serta lomba gateball. Pencanangan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia ini turut dihadiri Kapolda Gorontalo, Kabinda Gorontalo, dan Lanal Gorontalo, Kasrem 133, Nani Warta Bone, serta Pimpinan OPD. Pencanangan hari ulang tahun ke-77